selamat siang kembali lagi dan baru ke official untuk kali ini saya akan tutorial cara pengecekan dan pergantian bearing lah roda depan mobil Daihatsu Grand Max ini pertama-tama saya akan mengecek terlebih dahulu nah ini untuk long terotnya nanti dilepas sama baut sopeker 2 sama ini kalipernya sama boljoin bawah ini untuk pergantian bearing sama disk-briknya langsung karena disk-briknya sudah kemakan sangat dalam sekali jadi enggak bisa dibubut usahakan setiap pergantian Kampas itu atau service rem Rp40.000 jadi harus dicek nah ini nanti dilepas baut ini rojo beker pelepasannya juga juga sangat mudah sekali untuk understaylenya ini mobil Grand Max ringan enggak terlalu banyak seperti Honda CRV-BRV ini cuma narm bawah long terot join seperti itu nah itu untuk barangnya ini udah datang semua disk-brik sama lahir NSK sama kampas rem belakang nah seperti ini kampas rem belakang juga habis karena kemakan udah lama enggak di service ini tinggal pemasangan dilepas terlebih dahulu untuk paut ini harus dikendorin terlebih dahulu di atas seperti ini jangan dibawa karena nanti susah jadi ini penguncinya ada disk-brik nanti pas posisi di track ini harus cip-baut ini harus dilepas terlebih dahulu seperti ini jangan lupa subscribe like comment dan share ini kemungkinan pengeremannya udah bunyi pas posisi direm terus-menerus dipaksa sampai disk-briknya ini udah kemakan setengah jadi hampir habis jadi hampir habis jadi kalau dibubut ini udah nggak bisa ini akan ketemu yang disk-brik dalam kalau dibubut jadi harus diganti seperti ini nah seperti ini ini udah kemakan setengah mili mungkin nah setelah itu baut ini jangan lupa ini ini untuk pengendoran baut pengunci lahir atau disk-briknya ini harus dibuka terlebih dahulu nah seperti ini cara pelepasannya udah dilepas teman saya nah ini udah dilepas ini usahakan harus dilepas di bagian atas seperti ini jangan dibawa karena akan susah nah ini pelepasan baut yang belakang nih seperti ini caranya pakai shock 32 ukuran 32 ini harus dilepas terlebih dahulu karena nanti kalau di track itu nggak akan bisa keluar kalau baut ini masih mancep disitu nah beli join bawah ini ada dilepas seperti ini nah ini udah lepas nah ini nanti di track baut ini di track untuk disk-briknya ini buat tumpuannya jangan lupa subscribe like comment dan share nah ini kampasnya nyampe seperti ini makanya disk-briknya kemakannya dalam nyampe besi ketemu besi ini usahakan setiap service rem 40.000 service rem 4 roda semua depan belakang untuk menghindari keterjadinya seperti ini ini yang makanya terlalu nggak pernah dirawat mobilnya mungkin asal jalan terus sampai harus begini parahnya ini lumayan tebal sekali nah ini tombol jahitnya ini kena juga ini setiap pengecekan atau pelepasannya harus dicek jangan sampai bongkar dua kali nah sama pusing arm juga kena seperti ini untuk berjain bawahnya ini udah kocak jadi usahakan diganti nanti pas posisi dipasang dia akan objek nah ini juga sama kanan kiri ternyata kena pusing arm juga sama nah untuk cara penataan pengetrakan lacher nah seperti ini ini untuk disk-brik yang lama buat penahan atau tumpuannya jadi yang baut 32 nya ini buat yang di track untuk mengeluarkan disk-briknya nah seperti ini sebenarnya sangat mudah sekali nah ini untuk bearingnya sendiri ada penguncinya pakai snap ring snap ring nutup nah seperti ini untuk cara penataannya ya jangan sampai kebalik tapi untuk yang baru jangan sampai seperti ini untuk cara penataannya atau tumpuannya nanti pecah yang baru nah seperti ini cara pengetrakan nya cukup mudah sekali jangan lupa subscribe like comment dan share nah sudah lepas ini pakai track 50 ton jadi semua diatasi nah sudah terlepas semua ini tinggal saya akan melepas penguncinya terlebih dahulu nah ini udah saya lepas tadi nggak saya rekam ini untuk cara pengeluaran yang bearing yang tadi kekunci jadi pengeluarannya seperti ini untuk baut rodanya itu dikeluarkan terlebih dahulu atau di track terlebih dahulu setelah itu nanti ada pengunci snap ring atau pengunci bearingnya baru dibuka nah alhasil seperti ini baru bisa keluar nah ini yang satunya lagi jangan lupa subscribe like comment dan share nah ini udah keluar semua ini untuk penguncinya pengunci bearing ini juga sama untuk selesai semua ini tinggal pemasangan yang baru oh ya ini untuk bekasnya ini harus dilepas terlebih dahulu nah ini usahakan setiap pergantian bearing ini nggak ada sensor ABS nya jadi saya pasang yang warna hitam tetap di dalam kalau ada sensor ABS nya untuk pemasangannya harus seperti itu untuk bearing nya itu akan tadi ada warna coklat itu harus di bagian dalam karena itu kalau ada sensor ABS nya kalau kebali dia akan menyala sensor ABS nya pokoknya pemasangannya jangan sampai kebali ini nggak ada untuk mobil grandmax sendiri nggak ada sensor ABS nya jadi tetap saya pasang seperti itu nggak papa nggak ngaruh juga nah setelah itu jangan lupa penguncinya harus dipasang terlebih dahulu sebelum memasang display yang baru nah ini tinggal pemasangan ini silahkan memasang atau mengetrek bering yang baru untuk cara pengetrekannya harus seperti ini untuk lingkaran yang putih yang baru itu yang harus di track jangan bagian bautnya yang tadi pas posisi saat pengeluaran ini beda lagi untuk cara pemasangannya nah usahakan setiap pengetrekannya ini untuk kenakolnya sendiri harus bisa bergerak seperti ini jangan sampai macet ini kalau macet rodanya nggak akan berputar jadi usahakan seperti ini ini bisa berputar dengan mudah berarti ini nggak ada kendala sama sekali nah ini hasilnya ini nanti tinggal pemasangan baut sangat mudah sekali ini tadi keluarnya ngorok-ngorok sama ganti diskretnya itu yang kemakan nah seperti ini ini tinggal yang satunya lagi nah ini yang coklat seperti ini kalau ada sensor ABS ini di bagian dalam nah seperti ini ini nggak ada tetap sepasang seperti itu nggak papa tuh warna coklat itu nah cara pengetrekannya pakai yang lama yang lama ditumpuk di bagian atas seperti ini biar supaya lahir yang baru enggak rusak selamat menikmati nah ini udah mentok seperti ini ini untuk bagian penguncinya nanti nah seperti ini usahakan harus seperti ini penguncinya harus benar-benar melingkar di bagian rumahnya jangan sampai kurang masuk jadi usahakan untuk pemasangannya seperti itu jangan lupa subscribe like comment dan share nah ini harus berputar seperti ini ini berarti udah berhasil untuk di video-video sebelumnya juga ada pengetrekan baring atau pergantian baring ini mobil stabil Daihatsu Grand Max pergantian baringnya sangat mudah sekali nah ini udah khas berhasil semua tinggal pemasangan nanti untuk bau 14-an nya atau penguncinya disk break harus dikerasin terlebih dahulu sekian dan tutorial dari saya semoga bermanfaat untuk kalian semua terima kasih terima kasih terima kasih